Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Femim TV Hari-hari ini kita disubui oleh Banyak fenomena Yang sangat mengejutkan Bagi umat manusia Umat Islam Karena Hampir di semua Media kita menyaksikan Begitu banyak Untayan Atau kata-kata Atau Tulisan begitu Yang Menurut banyak kalangan Itu tidak elok Karena itu Banyak yang menganggap Jika Saat ini masyarakat Cenderung Lebih mudah melontarkan Kata-kata yang kurang baik Kata-kata yang kurang bijak Atau menyerang seseorang Dan Bahkan cenderungnya kepada Bintang Untuk itu Hari ini Saya Bersama Ustaz Afifun Lidong Sekretaris Majelis Tabrik Pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tibur Kita akan membahas Apa yang terjadi Dengan masyarakat Apa yang terjadi Dengan respon masyarakat sekarang ini Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Ya Ustaz Kalau kita Menyaksikan Atau Ustaz mungkin Sudah Sudah juga Biasa melihat Media sosial yang terjadi Sekarang ini Banyak sekali Ustaz Postingan atau Semacam Upload gambar yang Kecenderungannya kurang baik Ada yang Menyerang pribadi seseorang Ada yang menyudutkan Seorang Abahkan Ada istilahnya Menghina Ini menurut Pandangan Ustaz Sebenarnya Apa yang terjadi Dengan Masyarakat sekarang ini Terima kasih Memang Pertembangan teknologi Yang demikian besar Lalu kemudian Tidak diimbangi Penyekatan Masing-masing pribadi Terhadap Perubahan Sosial yang terjadi Lalu kemudian Sekarang akan Ini menjadi Moment euforia Sehingga Fenomenanya Kemudian Masing-masing Merasa Ini dunia Kebebasan Yang mereka Selama ini Apa ya Impi-impikan Sehingga apa Mereka Berkeinginan Menampilkan Sisi-sisi yang selama ini Mungkin bagi orang Sebetulnya itu Tapi itu dianggap Sebagai sebuah Kebanggaan Kebanggaan Teribadi Akan lazim Akan lazim Karena itu Masing-masing kita Terutama Para cerdi Cendikiawan Harus Menyiapkan Guidance-guidance Untuk Umat ini Agar Dapat Secara cerdas Memanfaatkan Teknologi Informasi Datometsos Yang sekarang ini Yang paling sederhana Apa Seperti Saya bilang Ada guidance Petunjian Yang paling sederhana Untuk bisa Hibarmi Masyarakat Ya kan Fenomena Semuanya Polografi Itu kan Menjadi Sebuah Fenomena Yang Cukup Mencengangkan Di Indonesia Dianggap Di Indonesia Terbesar Penyumbang Atau Peng-upload Konten-konten Nah itu kan Keperhatinan Kita Nah karena itu Kemudian ada Seruan Dulu KPI Itu pernah Menyerukan Jangan Dugil Di depan Kamera Karena Mungkin Awalnya Untuk Koleksi Pribadi Untuk Sekedar Iseng Tapi ketika Ternyata Gadgetnya Itu Hilang Jatuh 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 Akhirnya Koleksi Pribadi Menjadi Terpabris Itu Gambaran Dalam Konteks Banyak Hal Di Kita Termasuk Ekspresi Saling Membuka Dalam Kehidupan Kita Beragama Ini Saya Juga Perhatikan Akhir Akhir Ini Setiap Muslim Kemudian Gampang Menjastifikasi Sesama Muslim Apakah Dia Liga Menjastifikasi Menjastifikasi Konten-konten Yang Sebetulnya Sifatnya Tidak Terpublikasi Karena Kalau Terpublikasi Itu Menunjukkan Atau Bisa Dibaca Oleh Non-Muslim Itu Terjadi Perbedaan Yang Beninggan Luar biasa Selenang Di antara Umat Islam Dalam Sulat Fusilat Itu Allah Menyatakan Kalau Ada Perbedaan Antara Kamu Dan Dia Antara Dua orang Maka Oleh Allah Dinyatakan Jangan Sampai Perbedaan Itu Terpublish Yang Terpublish Oleh Allah Dinyatakan Seakan-akan Kamu Itu Sebuah Teman Setiap Padahal Sejatinya Ada Ada Konflik Mengapa Itu Karena Nabi Muhammad S.A.W. Dalam Salah Satu Sabda Dia Menyatakan In Rahmata Latang Zilu Ala Kaumin Fihi Koti Rahimin Tidak 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 Turun Rahmat Allah Itu Atau Suatu Kaum Yang Didalamnya Ada Pemutus Silaturah Nah Kalau Kemudian Setiap Kita Tidak Sepakat Kita Ruahkan Itu Tidak Mungkin Tercipta Semakin Silaturah Semakin Terjaga Makin Mengenang Makin Makin Mengenang Ada Ada Yang Bila Ini Bagian Dari Rahmat Itu Kemudian Kalau Ini Dibicarakan Selat Terbuka Maka Akan Lebih Baik Seperti Gimana Tidak Mungkin Ada Kesatuan Gerakan Wahdatul Haroka Wahdatul Fiktro Tidak Mungkin Menjadi Kalau Begitu Apa Yang Harus Dilakukan Kalau Memang Perbedaan Perbedaan Ini Yang Gak Mungkin Dijar Apa Yang Harus Dilakukan Pibadi Sehingga Tidak Muncul Satu Persepsi Yang Kemudian Dibaca Banyak Alangan Di Media Sosial Saya Kira Masing Masing Tokoh Harus Merumuskan Sebuah Wadah Saling Silatur Saling Al-Fiwar Jadi Ada Dialog Terkait Dengan Pemahaman Keagamaan Dalam Konteks Sejarah Ahmad Akhlan Semana Kita Bisa Lihat Ahmad Akhlan Itu Selama Beliau Nidup Belum Ada Hermas Yang Lihat Hermas Islam Karena Beliau Membuat Wadah Al-Fiwatan Sehingga Katakan Terkait Dengan Kelahiran Hermas Hermas Dukungnya Itu Pasca Ahmad Akhlan Bisa Biminggu Biminggu Demikian Berlang Saja Dengan Bustad Afifun Lidong Sekretaris Majelis Tabrik Biminggu Yang Ahmad Diajatin Semoga Bermanfaat Ada Hikmah Yang Akan Dikami Terima kasih Sampai 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 Sampai